Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Selamat bertemu kembali di channel Iqman Putra berbincang seputar sepeda. Pada hari ini kita akan membahas another Cervelo S5. Tapi kali ini yang agak isimewah adalah apa mas Adi? Ini team edition dari team Jumuf Fisma Oke, just check it out Cervelo S5. Tapi team editionnya dari team Jumuf Fisma Oh, ini team cycling apa ya? Ini UCI World Tour World Tour juga. Tapi bawa Cervelo Bawa Cervelo. Oh, sering menang? Tahun kemarin to the France Oke. Klasik Balapan apa ya? Klasik ya? Banyak ya Banyak ya. Nanti kita cari deh di internet yang mana aja ya. Banyak soal Tapi cakep ya. Kuning plus hitam. Iya. Glusi semua ya. Glusi semua ya. Glusi semua. Dan sebelum kami melanjutkan video ini dimohon untuk bisa like, share, and subscribe channel Iqman Putra. Sehingga kami akan lebih bersemangat lagi untuk menayakan video-video menarik tentang sepeda. Ini size-nya berapa om? Ini size-nya 48 48. Oke. 48 ini ekses ya? Ekses. Ekses untuk berat badan. Berat badan lagi? Untuk tinggi badan untuk tinggi badan 165 sampai 170 170. Jadi cocok ya untuk om adi ya. 170 ya. 170 ya. Nah ini coba kita lihat guys. Pertama dia ada glossy ya, hitam ya. Jadi ada kayak apa namanya, sneak sneak skin gitu ya. Iya. Terus tulisan surveilnya cakep. Kemudian di vlog-nya jadi kontras banget. Ada kuning. kemarin kita membahas Sunweb ya. Iya. Sunweb. Sekarang ini membahas adalah si tim Jumbo Fisma. Fisma ini sama Risma beda ya. Beda. Kalau Risma itu gubernur yang jadi mensos ya. Kalau ini beda. Beda banget. Iya. Nah sekarang kita kokpit om. Kokpinnya seperti biasa. Kita mau lihat ini biasa ya. Pake stamp B dari S5 yang biasa. Kemudian integrated stamp dan handlebar. kemudian wow. Keren. Ini lambang surveilnya ini yang mahal. Hehehe. 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 Kemudian saddle. Kita saddle dulu nih. Shaddle-nya Prologo dari Dimension ya. NDR. Dimension NDR. NDR. Jadi memang sepertinya vendornya dari surveilnya itu Prologo ya. Setiap surveilnya kita temui selalu Prologo. Jadi semuanya udah carbon ya. Untuk apa. Wheel setnya udah carbon. Dari reserve. Seperti ya juga Sultan. Dari POC. Cream set. Kemuntian seatpost. Semuanya sudah carbon. karbon. Kecuali ya cranknya. Cranknya harus aluminium dong. Hehehe. Kalau karbon melendot. Hehehe. Ini semuanya carbon. Di serve lo ini group setnya om. Group setnya apa nih. Ini Ultegra. Yang mechanical. Ultegra mechanical ya. Oke. Kemudian crank setnya. Cendringnya berapa. Cendringnya ini ukuran 5236. 5236. Oke. Jadi masih mekanik guys. Ultegra mechanical. Jadi Sultan ini anaknya Sultan nih. Hehehe. Kalau Sultan Duraes. Esram. Atau Ultegra DAI itulah minimal ya. Hehehe. Sprocketnya di berapa nih. Sebelas. 1132. 1132. Lumayan ya. Kalau mau climbing dan sebagainya. Kalau untuk pulihnya masih standar dari Ultegra ya. Oke. Wheel set. Wheel setnya sepertinya. Ini apa. Ini reserve. Reserve. 50. Ini 50 guys. 50 mm. Ini reserve nya Chinese ya. Cina ya. Ya Cina. Tapi. walaupun barang Cina guys. Hubnya itu DT Swiss. 310. Tui. Nah kita lihat tuh guys. DT Swiss 370 guys. Jadi lumayan kita lihat yang cranknya nanti ya. Iya. Kita dengerin ya. Oke. Oke. Kemudian yang di depannya juga sama. 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 Reserve juga. 50 mm. Nah. Ini DT Swiss. Jadi walaupun rim karbonnya itu. Itu reserve. Tapi hubnya DT Swiss. Jadi sama aja sama DT Swiss ya. Sama aja. Sama aja. Cangkrik. Nah untuk rotor. Rotor itu. Iya. Shimano ya. Ini agak beda ya. Duraes ya. Hmm. Ininya rotor ininya Duraes. Untuk si penggerak ininya Ultegra dia. Disk brake nya Ultegra. Hmm. Tapi dia nih. Ini bawaan atau memang dari owner nya. Ini dijual ya. Itu dijual. Dijual. Jadi ini dijualnya beda nih. Ini punya Duraes. Iya. Duraes itu. Tapi braking systemnya itu masih Ultegra ya. Ultegra mekanik. Kemudian juga seperti ini guys. Belakang juga sama. Punya Duraes juga. Ini apa nih. Ace. Berapa. Nanti kita lihat ya. Dari Shimano juga. Nah. Selain tadi Shimano Duraes. Di ini. Di rotor ini juga dimana Um? Rotor ini tuh merek sebenernya. Tapi bagus ini dia. Rotor ya. BB nya ya. BB. Tapi gak keliatan ini. BB nya rotor guys. Tapi gak keliatan. Ya wish. Nah. Band nya adalah Vittoria Corsa. Cubless ready. Ini tubless ya. Ini tubless ini. Cubless ya. Kecimpulannya ini. Ini Sultan. Tapi masih Ultegra mekanik ya. Masih-masih. Kemudian wheelset nya masih apa. Reserve. Reserve Cina. Tapi hub nya di T3 sudah cakep. Harga nanti di komen ya guys. Di bagian description dan di komentar. Kita akan state nanti harganya seberapa. Nah. Cobain Om. Gimana rasanya naik Sultan. Hahaha. Udah gak usah di saddle lah. Dininya udah hati-hati. Ya. Cakep ya. Cakep. Sultan. Naikin Sultan. Ya udahlah. Sip. Sip. Thank you. Berat om. Berat ya. Kayak kira. Berat. Wow. 7. 7.8 ini. 7.8. Dari mana lo tau digit 8. Hahaha. Feeling ya. Feeling. Iya. Biasa ngangkatin cewek ya. Hahaha. Oke guys. Segitu saja. Review tentang. Cervelo S5. Dari Jumbo Fisma Team. Jadi lumayan nih. Lumayan bagus banget. Warna dan. Geron nya juga udah kita bahas tadi. Seperti yang kita selalu tekankan adalah. Pilihlah sepeda sesuai dengan budget anda. Dan frekuensi intensitas goes anda. Setiap minggu. Setiap bulan. Atau setiap tahun. Jadi tidak harus mahal mahal. Tidak harus seolah. Untuk jasa rakyat dan konsultasi. Silahkan hubungi SBR Corner di Alam Twitter ya guys. Selamatnya nanti ada di sini. Dan terima kasih telah kunjungan. di channel Likman Putra. Berbicara seputar sepeda. Dan dadah.